Hia Pemirsa Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Ambilisakata Syordal atau BASTAS Kota Jambi menyalurkan bantuan biaya pendidikan tahun 2024 kepada siswa-siswi SD, MI, DTA, MTS, MA, swasta, dan negeri sekota Jambi. Bertempat di lapangan utama kantor wali kota pada Kamis 22 Agustus 2024. Penjabat wali kota Jambi, Sri Perwaningsih, menyerahkan secara simbolis bantuan biaya pendidikan tahap 23. Mengawali sambutannya, PJ wali kota Jambi menyampaikan apresiasinya kepada BASTAS Kota Jambi atas kerja dan kinerjanya, sehingga kegiatan penyaluran berbagi mtuat, khususnya pendidikan hari ini bisa dilakukan. Sri menegaskan Pemkop Jambi akan terus berupaya dalam hal menciptakan pendidikan yang baik dan berkualitas setegak berbagai upaya. Sri juga berharap dengan rutinnya program bantuan ini, semoga dapat memicu anak-anak didik untuk lebih sepakat dalam belajar, pengaji, dan menuntut ilmu. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kota Jambi khususnya. Teman-teman, pagi hari ini saya bersama dengan Ketua BASNAS Kota Jambi dan Wakil Ketua BASNAS Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan penyaluran bantuan biaya pendidikan dari Badan Amir Zakat Nasional Kota Jambi Tahap yang ke-23, Pancasiswa, SESW, SD, MI, DTA, SMB, MTS, MA, baik negeri maupun swasta se-kota Jambi. Penyaluran bantuan biaya pendidikan tersebut bersumber dari dana BASNAS Kota Jambi. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh yang hadir, karena hadirlah kapal hari ini Kepala OBD, para kabat, para camat, se-kota Jambi hadir, beserta seluruh peserta didik yang diundang karena ada 4.500 peserta didik, beserta orang tuanya tentu saja. Maka saya tetap pesan bahwa berbicara soal pendidikan ini memang hak setiap warga negara. Di dalam undang-undang dijamin seperti itu. Di dalam ajaran Islam kita juga ditegaskan bahwa menuntut ilmi itu adalah wajib bagi muslimin maupun muslimah. Maka peseriusan pemerintah di dalam melaksanakan urusan wajib tadi dimasukkanlah urusan bidang pendidikan itu menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Menjadi kewajibannya Kementikbud untuk tingkat pusat, menjadi kewajibannya provinsi untuk SMA menjadi kewajibannya kota untuk taut SD, SMP. Nah ini sudah dibagi seperti itu. Nah kalau menggantungkan pada pemerintah, pada APBD, maka tentu kecepatan peningkatan kualitas mutu pendidikan itu lambat. Alhamdulillah ini ada Basnas yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Janti ini dengan menyalurkan bantuan biaya pendidikan. Basnas diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyalurkan, untuk mengumpulkan zakat, impak, sodakok. Dan dari orang-orang yang memang masuk ke dalam kategori muzaki. Maka dari salutan orang-orang yang berzakat tadi, Basnas mengelola dan hari ini memberikan bantuannya kepada peserta didik dengan jumlah 1,8 miliaran kepada 4.500 peserta didik di kota Janti. Saya berharap apa yang dilakukan Basnas ini, bagian dari kontribusi stakeholder terhadap pembangunan bidang pendidikan kota Janti juga dilakukan oleh stakeholder yang lainnya. Dan saya juga berpesan pada Pak Ketua tadi, karena sudah ada perda tentang zakat ini. Kalau muzaki sekarang ini lebih banyak dari para kepala har, dari para PNS maupun ASN kota Janti, maka saya minta untuk itu seberluaskan, sosialisasikan, pahamkan tentang perda zakat ini supaya semakin banyak muzaki-muzaki di kota Jambi sehingga dana zakat akan semakin besar, kemanfaatannya juga akan semakin luas. Saya rasa itu ya, teman-teman. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga mendorong agar ke depan pendanaan bantuan biaya pendidikan ini terus lebih ditingkatkan. Herusha Putra, Cek TV, Pelaporkan selamat menikmati! Bersama, Cek TV, Pelaporkan